Selamat pagi pemirsa Lampung Pos dalam Lampung Pos update pagi ini Rabu 15 April 2024 Harian Umum Lampung Pos kembali menyajikan berita menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung untuk Anda Untuk halaman ekonomi Harian Umum Lampung Pos menyajikan berita Pertamina sepastikan tetap salurkan pertalit dan biosolar sepanjang 2024 Penyaluran BBM JBT Biosolar di Lampung mencapai lebih dari 232.000 kiloliter Sedangkan untuk produk JBKP pertalit hingga lebih dari 243.000 kiloliter Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel berkomitmen untuk menjaga penyaluran BBM subsidi seperti pertalit dan biosolar Pertamina juga mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM subsidi Hal itu melalui program subsidi tepat Lanjut di halaman daerah Harian Umum Lampung Pos menyajikan berita penjabat Bupati Lampung Barat Nukman apresiasi reporter cilik Lampung Pos Lampung Pos kembali menggagas program reporter cilik di tahun ini Nukman menyambut baik program yang disebutnya sebagai program inspiratif yang akan melahirkan talenta muda Beserta reporter cilik Lampung Pos adalah para pelajar tingkat sekolah dasar Mulai dari kelas 3 dan 4 yang ada di kabupaten atau kota di Lampung Masih di halaman daerah Harian Umum Lampung Pos menyajikan berita Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo melepas keberangkatan kloter pertama Jemaah Haji Kabupaten Lampung Timur tahun 1445 Hijriah Pelepasan berlangsung di Aula Islamic Center Sukadana Senin 13 Mei 2024 Jemaah calon haji Kabupaten Lampung Timur sebanyak 385 jemaah Kloter 8 JKG merupakan kloter pertama Lampung Timur dari 2 kloter yang jemaahnya utuh berasal dari Lampung Timur Dan 2 kloter selanjutnya merupakan gabungan dengan jemaah dari kabupaten lain Dan di halaman lamban pilkada Harian Umum Lampung Pos menyajikan berita DPD Partai Gerindra Lampung bersama DPD Demokrat Lampung Membuka peluang berkoalisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang Rencananya nama koalisi tersebut yakni koalisi Lampung Maju Seperti nama koalisi Indonesia Maju saat Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka diusung oleh Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN Sahabat Lampung Pos jangan lupa baca juga di edisi cetak Harian Umum Lampung Pos Atau Anda juga bisa berlangganan koran digital di lampungpos.id Dan dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow akun sosial media Lampung Pos lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih